nah ini setelah selesai kita sambungkan disini slip stitch slip stitch tambah lagi kita menuju ke tengah nah bagian tengah setelah itu di bagian tengah ini kita membuat 2 atau 3 3 rantai setelah itu double crochet double crochet 2 kali dan di bagian yang sini juga ini 2 rantai dulu kita membuat lagi tetap disini tetap disini nah jadinya seperti ini setelah itu 2 rantai habis 2 rantai double crochet disini 2 rantai lagi double crochet 3 kali 2 rantai 2 rantai 3 kali double crochet setelah itu 2 rantai 2 rantai 3 kali 2 rantai lagi 3 kali 2 rantai 2 rantai 2 rantai 2 rantai 3 kali 3 kali 2 rantai 2 rantai 3 kali 2 rantai 2 rantai 2 rantai 2 rantai 3 kali 2 rantai 2 rantai 2 kali 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 1 kali 1 kali 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 6, untuk penutupan kita hanya mengeci double crochet, double crochet saja di bagian ini seperti ini untuk penutupannya saya kasih contoh kita membuat double crochet disini di setiap double crochet ini 2 rantai seperti ini dan ini bagian yang kita ini yang 2 rantai kita isi 2 kali double crochet setelah itu 3 double crochet 2 double crochet 2 double crochet seperti ini seperti ini ini bagian penutupan setelah itu setelah kita mempunyai lembaran seperti ini kita membuat baliknya ini bagian belakangnya kita bisa langsung kita bisa langsung membuat garnish square yang biasa tapi kita bisa juga membuat bagian tengahnya seperti ini caranya adalah caranya adalah kita membuat magic ring dahulu magic ring seperti ini setelah itu setelah itu kita membuat rantai sebanyak 3 kali dan double crochet 24 kali oke 2 3 4 20 21 22 23 24 oke setelah 24 kita tarik bagian tailnya nah dan kita satukan oke jadinya seperti ini setelah itu setelah seperti ini kita membuat rantai lagi 1 2 3 3 setelah itu kita tandain disini 3 lagi 1 2 3 setelah itu ini sudah disini ya 1 2 double crochet 1 2 3 1 2 nah ya kita skip 1 aja 3 kali 1 2 yang kedua 2 3 1 2 kita skip 1 2 3 1 2 ini yang terakhir ini yang terakhir terakhir kita sambungkan disini dan di total kita mempunyai 12 bagian ya total kita mempunyai 12 bagian setelah itu kita masuk di depan kita membuat 2 rantai 2 rantai 2 double crochet 4 kali 1 2 3 4 oke setelah itu kita ambil dari sini ambil dari sini 2 rantai 1 2 kita bikin lagi double crochet lagi disini 1 1 2 3 4 5 oke setelah itu kita ambil lagi disini 1 1 1 2 kita ulang-ulang sampai kita selesai bagian ini ya seperti ini ini sudah jadi ini yang terakhir setelah 2 rantai kita sambungkan di bagian sini sambungkan bagian sini nah setelah itu kita membuat lagi rantai 1 2 3 tandain disini 1 2 3 ya dan kita double crochet disini double crochet setelah itu 2 rantai double crochet lagi disini 2 rantai double crochet double crochet kita ulang-ulang sampai memutar sampai sini setelah memutar selesai kita sambungkan disini nah kita mempunyai seperti ini setelah itu 2 rantai tidak ya ini saya saya tandain dulu disini saya akan membuat 4 bagian seperti ini ya saya punya 4 bagian saya sudah tandain ini saya tandain disini saya skip 2 skip 2 tandain lagi skip 2 tandain lagi oke setelah itu kita membuat rantai ini bagian yang saya tandain ya membuat rantai 2 kali double crochet disini saya akan membuat corner 3 2 kali rantai di bagian yang sama 2 rantai dan disini satu seperti ini setelah itu 2 rantai lagi double crochet seperti ini dan kita membuat corner lagi disini 2 rantai dulu kita membuat corner lagi di bagian sini 1 2 2 2 2 rantai dan ini di bagian yang sama kita membuat 3 kali double crochet lagi seperti ini seperti ini ya ini kita sudah mempunyai satu sisi seperti ini dan kita ulang-ulang sampai selesai setelah itu kita ulang lagi di bagian di bagian corner kita mengisi dengan corner seperti ini sampai besar yang kita inginkan jadinya seperti ini ya setelah selesai kita sekarang akan menyatukan bagian ini bagian 2 lembar ini ya kita pasang seperti ini ini bagian corner dengan corner ini saya mengambilnya bagian corner dulu ya bagian corner kita membuat rantai ini antara corner sama corner kita satukan 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 dan di tempat yang sama 1 2 3 nah jadinya seperti ini ini karena ini bagian yang akan saya kasih kancing nanti bagian yang saya kasih kancing nanti jadi disini saya akan membuat satu helai saja satu lembar saja yang bagian sini saya abaikan dulu ya saya akan membuat ini dulu selipkan di ini selipkan di selipkan di sini selipkan di dan kita membuat lagi dua rantai dan di sini bagian ini bagian tengah ini kita membuat dua rantai 3 2 rantai 1 lembar sama nah kita sedihkan di sini dua rantai dan di bagian sini lagi jadinya seperti ini nanti jadinya akan seperti ini seperti ini dan untuk nanti bagian sampingnya kita double kita dua kan masuknya jadiin satu jadiin satu semuanya ketika kita seperti ini bikin rendanya oke semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh